Intro Halo kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming Nah pada kesempatan video kali ini seperti biasa Gua akan share ke kalian mengenai hasil pertandingan MPL season 10 Untuk minggu kelima hari kedua Sabtu 10 September 2022 dan kelas sama sementaranya Serta jadwal untuk keesokan harinya Tapi sebelum lanjut ke videonya Gua mengingatin untuk jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan bell notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate Dari channel ini Oke pada Sabtu 10 September 2022 Di pertandingan pertama yang mempertemukan antara Geek Farm vs Alter Ego Berhasil menangkan oleh Geek Farm dengan skor 2-0 Kemudian di pertandingan kedua Yang mempertemukan antara Begitron Alfa vs Rebellion Berhasil menangkan oleh Begitron Alfa dengan skor 2-1 Dan di pertandingan ketiga Yang mempertemukan antara Arar Geosi vs Onyx Esports Berhasil menangkan oleh Onyx Esports Dengan skor telak 2-0 Dan berikut adalah kelas 9 sementaranya Di posisi pertama ada Onyx Esports dengan agregat poin plus 8 Kemudian di peringkat kedua ada Aura Fire dengan agregat poin plus 6 Di peringkat ketiga ada Evos Legends dengan agregat poin plus 5 Di peringkat keempat ada Arar Geosi dengan agregat poin minus 1 Di peringkat kelima ada Alter Ego Esports dengan agregat poin minus 1 Di peringkat keenam ada Begitron Alfa dengan agregat poin minus 5 Kemudian di peringkat ketujuh ada Geek Farm dengan agregat poin minus 5 Dan di peringkat kedelapan ada Rebellion dengan agregat poin minus 7 Dan berikut adalah jadwal untuk keesokan harinya Pada minggu 11 September 2022 akan mempertemukan antara Rebellion vs Alter Ego Pada pertandingan pertama pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Dan di pertandingan kedua akan mempertemukan antara Onyx Esports vs Aura Fire Pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Dan itulah tadi hasil dan kelas sama sementara MPL season 10 Untuk minggu kelima hari kedua dan jadwal untuk keesokan harinya Sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye